Untuk kesekian kalinya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali melontarkan pernyataan pedas terhadap Israel. Dilansir Tribun News.com pada Minggu 11 Februari 2024, Erdogan menyebut bahwa serangan Israel ke jalur gajah sama kejamnya dengan apa yang dilakukan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Seperti diketahui, saat itu Nazi membantai kaum Yahudi di negara yang jadi jajahannya. Komentar tersebut disampaikan Erdogan di hadapan peserta Forum Pemuda Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul pada Jumat 9 Februari 2024 lalu. Erdogan mengatakan bahwa pasukan Israel telah membunuh rakyat Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menyiksa ribuan lainnya. Dilansir dari laporan media Taswana, Erdogan mengatakan gempuran Israel tanpa henti atas masyarakat sipil juga menyebabkan lebih dari 67 ribu rakyat Palestina mengalami luka-luka. Kemudian yang menyebut tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan seluruh infrastruktur sipil dihancurkan oleh serangan Israel yang serupa dengan kekejaman Nazi. Dalam kesempatan tersebut, Erdogan juga mengatakan bahwa Turki bersama negara-negara muslim lainnya akan terus berjuang bersama Palestina. Yang menegaskan dunia harus mengetahui atas kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran aturan perang yang dilakukan Israel. Menurut Erdogan, perjuangan akan dilanjutkan hingga negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan utuh sesuai perbatasan 1967 dengan ibu kota di Yerusalem Timur terwujud. Sebagai informasi, Israel terus melancarkan serangan terhadap jalur Gaza, di mana setidaknya 27.947 warga Palestina tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta 67.459 luka-luka. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.